Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan teman-teman semua Nama saya Ihlasul Amal Wijaya Saya berasal dari Pegang studi pendidikan teknik mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 Jadi Kali ini saya akan membuat Satu video pembelajaran Tentang mesin bubur Atau mesin atik Video pembelajaran ini sendiri Saya dedikasikan untuk memenuhi tugas Akhir mata kuliah Yang saya tempuh, yakni mata kuliah Praktik permesinan Yang diampu Oleh yang terhormat Bapak Dr. Randus Haji Dallius MM MPD Dan yang terhormat Bapak Elfahamid Duit Kurniawan SPD MPD Nah tanpa panjang-panjang Lagi Marilah akan saya Saya langsung Jelaskan Atau Kita akan segera langsung masuk ke dalam Materi yang akan saya jelaskan Nah Untuk pembahasan Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Sedikit banyak Tentang pengertian Jenis-jenis Teknik pembuhutan Prinsip kerja Bagian-bagian Serta Contoh produk Dari proses pembuhutan Nah Langsung saja Kita masuk ke Materi atau pembahasan yang pertama Ini contoh Sebelum kita masuk ke materi Ini dia contoh dari Mesin bubut Mesin bubut itu sendiri Ini Teranggambar Ada Yang besar ini Contoh mesin bubut Standar Langsung kita Masuk ke Pengertian Terminisi dari Bubut Dan mesin bubut Yang pertama adalah Bubut Bubut ini adalah Suatu proses pemakanan Benda kerja Yang saya tanya Dilakukan dengan Cara memutar Benda kerja Kemudian dilakukan pada Pahat yang digerakkan Secara Transasi Transasi Sejajar Dengan sumbu putar Benda kerja Nah Itu Pengertian dari Bubut Kemudian Pengertian dari Mesin bubut Mesin bubut ini adalah Suatu mesin terkakas Yang digunakan Untuk memotong Benda Yang diputar Dan berfungsi Sebagai Pengubah bentuk Serta ukuran benda Dengan jalan Menyayat Benda tersebut Dengan Pahat penyayat Nah Itu teman-teman Definisi dari proses Pembubutan Dan mesin bubut itu sendiri Langsung saja Langsung masuk Sampai selanjutnya Materi selanjutnya Cuma adalah Bagian-bagian Nah Untuk bagian-bagian ini Disini saya Sebutkan Bagian-bagian Mesin ini Ada 21 Kurang lebih Ada 21 Tetapi Nanti yang akan Saya jelaskan Secara Seperti Menurut definisinya Masing-masing Itu ada beberapa Bagian yang Kiranya penting Dan itu dikenjelaskan Seperti itu Nah Secara Kasat mata Bagian-bagian Mesin bubut ini Dapat kita Dapat kita Jelaskan Atau kita sebutkan Berarti beberapa macam Yang pertama itu adalah Headstop Kemudian Kenuk Pengatur Kecepatan Kecepatan putaran Kecepatan putaran Kemudian ada Handle pengatur Kecepatan putaran Ada Yang kelima itu Adalah Kerjanya Yang keenam Yang keenam Itu A Terus Turpos ini Ini Nah Nah ini Turpos Turpos ini Cuma Nah kemudian Ada Erretan lintang Ini Erretan lintang Erretan lintang Nomor yang Semasing ya Kemudian Ada Mesin Atau Kami Mesin ya Ini Meja Kemudian Erretan Sentar Sentar jalan Kemudian Telstop Kepala lepas Kepala lepas Kemudian Ada Ada Pemuci Bakel Ada Lek Kemudian Ada Fending Stub Ada Rosda Pemutar Kemudian Ada Ramp Mesin Ada Main Switch Ada Motor Kemudian Ada Table Mesin Kemudian Di Tempor Ada Pengatur Arah Fending Saff Kemudian Yang Terakhir Itu Ada Handle Lint Itu Dia Garis Besar Bagian Ada Mesin Bukut Mungkin Banyak Yang Itu Kemudian Kita Beralih Ke Materi Selanjutnya Nah Ini dia Bagian Bagian Mesin Bukut Ini akan Saya jelaskan Secara Sedikit Terperinci Yang Pertama Itu Adalah Kepala Tetap Kepala Tetap Atau Heads Kepala Tetap Atau Heads Ini Terdapat Di Spindle Utama Mesin Yang Berfungsi Sebagai Dudukan Beberapa Perlengkapan Mesin Murbud Di Antaranya Adalah Cekam Polet Senter Tetap Atau Plat Pembawa Dan Plat Pembawa Berekor Nah Ini Contoh Dari Kepala Tetap Yang Di Bagian Kemar Warna Puni Ini Yang Senter Pasang Ini Adalah Cat Jadi Cat Ini Menempel Terlet Lepas Pada Pemaskan Lepas Pemaskan 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 Kemudian Ini Kedua Itu Adalah Kepala Lepas Kepala Lepas Atau Tel Setel Ini Definisinya Adalah Fungsinya Digunakan Sebagai Dudukan Senter Putar Atau Rotary Senter Digunakan Senter Tetap Kambor Atau Cak Drill Dan Mata Bor Bertangkai Bertangkai Tirus Yang Pemasangannya Dimasukkan Kedalam Lubang Tirus Nah Ini Contoh Gambar Dari Tail Stop Atau Kepala Lepas Kemudian Yang Ketiga Itu Adalah Alas Atau Meja Mesin Atau Back Mesin Nah Alas Atau Meja Mesin Bubut Digunakan Sebagai Tempat Dudukan Kepala Lepas Eretan Penyangga Penyangga Atau Steady Rest Dan Merupakan Tumpuan Dari Gaya Pemakanan Pada Saat Pembutan Kemudian Ini Yang Keempat Ada Eretan Atau Carriage Nah Eretan Ini Terdiri Dari Tiga Bagian Atau Tiga Elemen Di Antaranya Yang Pertama Itu Eretan Memanjang Nah Eretan Memanjang Jika Kita Memiliki Mesin Bubut Eretan Memanjang Itu Adalah Eretan Yang Membawa Itu Dari Geraknya Kiri Kanan Misalnya Ini Mesin Bubut Dari Sini Sini Mendekat Kepada Benda Kerja Nah Kemudian Ada Eretan Melintang Eretan Melintang Ini Contoh Eretan Melintang Nah Disini Ini Eretan Eretan Memanjang Kanan Kiri Kalau Eretan Melintang Ini Maju Mundur Misalnya Ini Dia Membawa Pahat Maju Mundur Maju Mundur Nah Kemudian Yang Terakhir Adalah Eretan Atas Atau Eretan Kombinasi Nah Jadi Eretan Atas Posisinya Ada Atas Jadi Ada Di Satu Tempat Eretan Ini Eretan Pemujian Eretan Melintang Dan Eretan Atas Nah Pada Gambar Ya Eretan Eretan Alas Eretan Pemajah Eretan 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 Langsung Masuk Kemudian Nah Di Bandara Yang Kelima Ini Kita Bahas Tentang Bagian Poros Poros Translasi Dan Poros Pembawa Apa Poros Translasi Translasi Atau Poros Transportir Poros Transportir Adalah Sebuah Poros Berulir Berbentuk Segi Empat Atau Trapezium Dengan Jenis Ulir Widah Widah Inch Atau Metrik Berfungsi Untuk Membawa Eretan Pada Waktu Pembubutan Secara Otomatis Poros Transportir Untuk Mesin Bukut Standar Pada Umumnya Disarang Kulir Translasinya Antara 6 Sampai 8 Milimeter Nah Poros Pembawa Kemudian Poros Pembawa Adalah Poros Yang Selalu Berputar Untuk Membawa Atau Mendukung Jalanya Eretan Dalam Proses Pemakanan Secara Otomatis Nah Di gambar Sudah Dibat Ini Sudah Dibat Dibat Gambarnya Bagian Atas Ini Adalah Pondos Transportir Kemudian Yang Dibat Adalah Pondos Pembawa Sudah 6 Adalah Tuas Atau Handle Nah Tuas Atau Handle Pada Setiap Mesin Bubut Dengan Merk Atau Pabrikan Yang Berbeda Pada Umumnya Memiliki Posisi Atau Letak Dan Cara Penggunaan Penggunanya Maka Dari Itu Dalam Pengaturan Tuas Atau Handle Pada Setiap Melakukan Proses Penggunaan Harus Berpedoman Pada Tabel Ya Tabel Pertunjuk Yang Harus Yang Pertunjuk Pengaturan Yang Terdapat Pada Mesin Bubut Tersebut Nah Jadi Setiap Mesin Atau Setiap Mesin Yang Diproduksi Oleh Masing-masing Produk Itu Memiliki Tuas Atau Handle Yang Masing-masing Berbeda Berbeda Maksud saya Nah Jadi Penggunaannya Itu Harus Berdasarkan Tabel Petunjuk Yang Ada Pada Dekat Tuas Itu Contohnya Ada Disini Disini Yang Warna Hitam Ini Kan Beda Bentuk Dengan Yang Warna Putih Atau Yang Silper Ini Disini Ada Fungsinya Masing-masing Setiap Itu Memiliki Fungsinya Masing-masing Setiap Buang Disini Nah Jadi Fungsinya Atau Cara Kerjanya Itu Nanti Ada Tabel Seperti Yang Kita Mengenai Ada Simple A Simple B Kuruh Biasanya Itu Pengaturan Atau Banyak Berbagai Macam Itu Pengaturan Yang Ada Di sini Kemudian Yang Ketujuh Itu Ada Penjepit Atau Pemegang Pahat Nah Disini Kita Namanya Itu Adalah Turpost Turpost Atau Pemegang Pahat Setadar Ini Dalam Mengatur Ketinggian Pahat Bubut Harus Dengan Membali Ganjalan Sampai Dengan Ketinggiannya Tercapai Dan Pengencangan Pahat Bubut Dilakukan Dengan Cara Yang Standar Yaitu Dengan Cekam Atau Mengencangkan Baut-baut Yang terdapat Pada Pahat Nah Disini Baut-baut Baut-baut Pahatnya Itu Kita Tarak Disini Dibawah Terus Untuk Mencangkan Untuk Mencangkan Siapa Hanya Mencangkan Nah Itu Selanjutnya Adalah Pencekam Atau Pengikat Benda kerja Biasa Kita sebut Dengan Cek Atau Cekam Adalah Salah 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 Alat Alat Pelengkap Mesin Bubut Yang Fungsinya Untuk Menjepik Atau Mengingkat Benda kerja Pada Proses Pembubutan Nah Jenis Alat Ini Apabila Dilihat Dari Dakan Rahangnya Dapat Dibagi Menjadi Dua Yaitu Cekam Cekam Sepusat Atau Centering Cekam Tidak Sepusat Atau Independent Cekam Jadi Jenis-jenis Itu Selain Dari Apa Namanya Dari Kirakan Rahangnya Itu Berdasarkan Jumlah Dari Penjepitnya Ini Ada Cekam Cekam Ada Cekam Cekam Ada 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 Banyak Ada 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 Dan Fungsinya Itu Beda Beda Selain Selain Kita Ada Masih Itu Yang Sama Alat Cekam Yang Kedua Itu Selain Dari Cekam Dari Cekam Kolet Cekam Kolet Adalah Salah Satu Kelantapan Mesin Bubur Yang Berfungsi Untuk Menjepit Atau Mencekam Benda Kerja Yang Memiliki Permukaan Relatif Halus Dan Berukuran Kecil Pada Mesin Bubur Standar Alat Ini Terdapat Tiga Bagian Yaitu Kolet Dudukan Atau Rumah Kolet Dan Batang Penarik Atau Traubar Nah Untuk Lubang Mencekam Pada Kolet Ada Tiga Macam Antaranya Bulat Empat Dan Seginap Nah Kemudian Itu Ada Alat Pembawa Termasuk Alat Pembawa Pada Mesin Bubur Adalah Pelat Pembawa Dan Pembawa Atau AT Apa Namanya Itu Pembawa Pelat Pembawa Dan Pembawa Kemudian Yang Pertama Itu Pelat Pembawa Terbagi Menjadi Dua Yaitu Pelat Pembawa Permukaan Bertangkai Atau Thieving Plate Dan Pelat Pembawa Permukaan Rata Atau Face Plate Nah Kemudian Yang Kedua Itu Pembawa Atau Latte Dog Pembawa Atau Latte Dog Ini Pada Mesin Bubur Secara Garis Besar Ada Dua Jenis Yaitu Pembawa Ini Pembawa Berujung Lurus Dan Pembawa Berujung Dengok Fungsi Alat Ini Adalah Untuk Pembawa Benjak Kejak Agar Ikut Berputar Dengan Bersama Spindersin Ini Contoh Nah Ini Yang Tadi Yang Yang Pembawa Rata Yang Yang Satu Ini Yang Sini Ada Sini Ada Yang Ngobang Ada Lurus Yang Namanya Red Dog Tadi Ya Satu Dog Oke Lanjut Alat Penahan Benda Kerja Nah Alat Penahan Benda Kerja Pada Mesin Bubut Ada Dua Jenis Yaitu Penyangga Penyangga Ini Posisinya Nanti Ada Di Tel Stok Atau Kepala Lepas Penyangga Atau Penahan Alat Satu Alat Pada Mesin Bubut Yang Digunakan Untuk Menahan Benda Kerja Yang Memiliki Ukuran Relatif Panjang Penyangga Pada Mesin Bubut Ada Dua Macam Yaitu Penyangga Tetap Atau Sedires Dan Penyangga Jalan Atau Polores Follower Follower Press Yang Kedua Adalah Senter Senter Terpengar Bajak Yang Keras Dan Digunakan Untuk Mendukung Benda Kerja Yang Akan Dibubut Ada Dua Jani Senter Yaitu Senter Tetap Atau Senter Mati Ini S S S S Senter Yang Senter Yang Posisi Ujung Senternya Dial Dan Berputar Pada saat Pemakanan Dan Senter Putar Senter Putar Yang Posisi Ujung Senternya Berputar Pada saat Digunakan Untuk Alat Pemakan Ini Senter Mati Senter Mati Senter Putar Tuh Ini Ini Contoh Dari Pemasangan Senter Di Kepala Lepas Atau Telstok 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 Kemudian Disini Ada Senter Putar Senter 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 Kemudian Adalah Prinsip Kerja Mesin Bugun Nah Proses spindle Akan Memutar Memutar Benda Kerja Melalui Piringan Pembawa Sehingga Memutar Roda Gigi Pada Poros spindle Nah Kemudian Proses Melalui Roda Gigi Punggung Putaran Akan Disampaikan Roda Gigi Poros Ulir Nah Yang Poros Ulir Tadi Kemudian Oleh Klaim Berulir Puntaran Poros Ulir Ter Apa Tersebut Menjadi Gerakan Translasi Pada Eretan Panjang Pada Eretan Yang Membawa Pahat Nah Akibatnya Pada Benda Kerja Akan Terjadi Yang Terjadi Yang Putaran Yang Berbentuk Ulir Atau Benda Kerja Yang Berbentuk Kemudian Ini Yang Tadi Itu Selanjutnya Itu adalah Jenis-jenis Mesin Bubut Nah Mesin Bubut Ini Dapat Kita Maksifikasikan Atau Kita Bagi Jenis-jenis Berdasarkan Yang Pertama Dimensinya Serta Berdasarkan Prinsip Kerjanya Nah Untuk Berdasarkan Dimensinya Itu Kita Memiliki Empat Jenis Mesin Bubut Yang Pertama Mesin Bubut Kuringan Mesin Bubut Sedang Serta Mesin Bubut Standar Yang Keempat Adalah Mesin Bubut Balas Panjang Nah Berdasarkan Prinsip Berdasarkan Prinsip Kerjanya Mesin Bubut Dapat Kita Bagikan Menjadi Tujuh Yang Pertama Mesin Bubut Center Latih Kemudian Mesin Bubut Sabuk Kemudian Yang Tiga Adalah Mesin Bubut Vertical Turning Yang Keempat Mesin Bubut Facing Latih Yang Keempat Mesin Bubut Turut Yang Keenam Mesin Bubut Turut Adel Dan Mesin Bubut Tereng Mesin Bubut Turut Vertical Nah Ini Lihat Teman Teman Contoh Dari Jenis Mesin Bubut Berdasarkan Dimensinya Dulu Kalau Ini Yang Pertama Itu Contoh Dari Mesin Bubut Ringan Berdasarkan Dimensinya Ini Mesin Bubut Yang Yang Paling Kecil Ringan Untuk Di bawah Seperti itu Contohnya Ini Berdasarkan Dimensinya Mesin Bubut Sedang Ukurannya Tidak Sedang Tidak Terlalu Kecil Dan Bukan Yang Bukan Besar Mesin Sedang Kemudian Ada Mesin Bubut Standar Nah Ini Yang Biasanya Kita Jumpai Di Bengkel Bubut Atau Di Tempat Praktik Tempat Pembubutan Atau Di BLPT Nah Ini Contoh Dari Mesin Bubut Standar Ukurannya Itu Ukurannya Yang Besar Lebih Besar Dari Kurang Terakhir Ini Masih Disini Bubut Berdasarkan Dimensinya Adalah Mesin Bubut Beraras Panjang Nah Bisa Kita Lihat Bedanya Dari Mesin Bubut Standar Tadi Ini Alasnya Atau Bed Tempat Dudukan Di Area Tadi Itu Lebih Panjang Ini Untuk Benda Kerja Yang Berdiameter Maaf Atau Berukuran Yang Panjang Ini Bubut Yang Digunakan Adalah Bubut Baras Panjang Kemudian Kita Jenis-jenis Mesin Bubut Berdasarkan Prinsip Kerjanya Yang Pertama Adalah Mesin Bubut Sabuk Nah Pada Bagian Poros Pindel Kerja Dengan Terkait Pada Sebuah Sabuk Putaran Dari Poros Menjadi Penggerak Putaran Sabuk Yang Melingkari Roda Gigi Pada Roda Gigi Inilah Yang Akan Menjadi Kunci Pembuatan Ulir Dan Pemotongan Material Nah Bisa Lihat Di sini Tempat Yang Warna Orange 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 Ini Jadi Ini Memutar Melingkai Roda Gigi Roda Gigi Ini Akan Berputar Dan Di situ Akan Memutar Sampai Ini Jadi Proses Memutar Lanjut Mesin Bumbu Senter Lakti Ini Senter Lakti Adalah Senter Bumbu Senter Nah Berupakan Jenis Yang Paling Sering Digunakan Seperti Saya Dilekan Tadi Kita Jumpa Di Bengkel Mesin Bumbu Ini Bumbu Standar Menggunakan Pro Spindle Yang Memiliki Cak Berahang Pada Satu Sisi Sebagai Alat Penceka Material Rahang Ini Menjadi Pusat Sungguh Dan Sisi Yang Lain Menjadi Sebagai Pemutar Mesin 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 Senter Senter Lakti Nah Yang Selain Adalah Mesin Vertical Terni Mesin Ini Bekerja Dengan Cara Otomatis Force Akan Mengeset Benda Mengeset Mengeset Sendiri Cengkeraman Pada Material Dan Dengan Cukup Seorang Operator Yang Menentukan Bentuk Akhir Dari Hasil Potongan Nah Maka Mesin Bumbu Ini Akan Berkerja Dengan Sendirinya Sesuai Dengan Ketika Mesin Bumbu Vertical Terni Saya Belum Pernah Melihat Mesin Bumbu Ini Langsung Baru Dikati Gambar Ini Adalah Mesin Bumbu Pressing Latte Nah Mesin Ini Termasuk Kategori Mesin Bumbu Khusus Yang Menggarap Material Bentuk Piringan Cakram Atas Piringan Berada Pada Posisi Dasar Yang Berupa Plat Besar Kemudian Proses Pemubutan Bekerja Pada Kedua Sisi Bumbu Mesin Bumbu Ini Kurangnya Besar Besar Dari Pada 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 Sisi Dari Penjentikan Pada Sepertinya Pembubutan Ini Terlaku Untuk Proses Pembubutan Benda-benda Yang Berdiameter Besar Yang Tidak Bisa Dapat Dengan Mesin Bumbu Standar Dalam Jenis Bumbut Berdasarkan Pembuniknya Kemudian Mesin Bumbut Turun Nah Mesin Bumbut Ini Sangat Khas Karena Memang Memiliki Kemampuan Bekerja Secara Identik Mesin Ini Membantu Membantu Sekali Pada Industri Masal Sehingga Tidak Perlu Berikut Tenaga Ahli Hanya Untuk Menjadi Mesin Nah Seperti Ini Kilometernya Seperti Yang Kita Lihat Memang Agak Besar Kemudian Disini Memang Mirip Tetapi Agak Ada Sedikit Perbedaan Dari Bentuk Apa Namanya Itu Dari Bentuk Mesin Bumbut Sanda Kemudian Diameternya Agak Besar Pada Proses Pembubutan Ini Juga Untuk Pembubutan Benda-benda Yang berdiameter Atau Berpanjang Yang Panjang Dan Besar Sembubut Sembubut Turut Vertical Mesin Ini Memiliki Kemidikan Dengan Preis Pengebor Vertical Hanya Saja Dengan Sese Sentur Dengan Keperadaan Meja Putar Bercengkram Dan Yang Terpasang Di atas Rel Yang Menyilang Pada Meja Putar Pada Kepala Samping Yang Menjadi Pengurut Pahal Dengan Sese Yang Sudah Disat Semat Jadi Pemusyuk Pemusyuk Sese Sese Pemusyuk Pemusyuk Pengelangan Proses Catedik Pada Saat Pemperaksian Contoh Mesin Bubut Ini Mesin Bubut Ini Perpati Ini Mesin Bubut Ini Ini J J J J J J J Kemudian Ini Ada Macam Macam Apa Namanya Macam Teknik Pembubutan Yang Pertama Itu Adalah Pembubutan Silindris Merupakan Proses Penyayatan Dimana Garak Pahat Bubut Sejajat Dengan Sumbu Benerja Yang Kedua Adalah Bisa Teman Baca Langsung Yang Kedua Adalah Pembubutan Buka Pembubutan Muka Merupakan Proses Penyayatan Dimana Gerak Pahat Bubut Tegak Lurus Dengan Sumbu Putar Benerja Atau Radial Kemudian Yang Ketiga Itu Pembubutan Cutting Off Pembubutan Cutting Off Ini Merupakan Pemotongan Benerja Dengan Pahat Bubut Pada Proses Cutting Off Pahat Bubut Pahat Bubut Yang Digunakan Memiliki Ujung Potong Yang Memiliki Sumbu Yang Miring Yang Miring Pada Sumbu Benerja Setelah Masih Dalam Teknik Pembubutan Yang Keempat Itu Pembubutan Racing Pembubutan Racing Ini Merupakan Penyayatan Pada Benda Kerja Yang Bertujuan Untuk Membentuk Sebuah Alur Ujung Potong Pahat Yang Digunakan Biasanya Sejajar Dengan Sumbu Benerja Sudut Pahat 90 Dajat Yang Kelima Adalah Pembubutan Biting Biting Merupakan Pembubutan Ujung Atau Muka Dimana Arah Pemakanan Ujung Pahat Sedajar Dengan Sumbu Benerja Kerja Metode Biting Biasanya Digunakan Untuk Membuat Alur Atau Lubang Besar Pada Permukaan Ujung Benerja Yang Kenar Adalah Pembubutan Bentuk Form Pembukan Bentuk Atau Form Turning Nah Pada Pembubutan Bentuk Ujung Potong Pahat Bubut Berukuran Besar Membentuk 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 Alur Membentuk Alur Pada Benda Kerja Selanjut Selanjutnya Masih Dalam Pembubutan Yang Teknik Ketujuh Pembubutan Tirus Pembubutan Tirus Adalah Pembubutan Yang Atau Penyayatannya Cilindris Yang Menghasilkan Perbedaan Diameter Secara Konstan Metode Pembubutan Virus Digunakan Untuk Membuat Prostirus Atau Kognis Nah Sedikit Menjelaskan Pembubutan Tirus Ini Jadi Benak Kerja Yang Dibentuk Itu Nanti Ukurannya Itu Akan Segitiga Tapi Membentuk Teman-teman Membentuk Tirus Kalau Wanita Itu Tahu Pipi Tirus Ini Pipi Yang Dari Ukuran Diameternya Besar Ke Kecil Tapi Bentuknya Lingkaran Itu Pembubutan Tirus Jadi Saat Pembubutan Paham Itu Bergerak Secara Konstan Dari Posisi Yang Dekat Dengan Senter Benda Kerja Kemudian Akan Sedikit Menjauh Dari Benda Kerja Nah Dari Situ Akan Membentuk Benda Kerja Yang Berbentuk Tirus Nah Yang Ketelapan Pembubutan Ulir Pembubutan Ulir Ini Merupakan Penyayatan Yang Menghasilkan Bentuk Ulir Pada Pembubutan Ulir Terdiri Dari Pembubutan Ulir Luar Dan Pembubutan Ulir Dalam Nah Untuk Pembubutan Ulir Ini Prosesnya Ada Dua Tujuannya Sama Adalah Membuat Ulir Nah Untuk Pembubutan Ulir Luar Ini Memiliki Luar Dan Dalam Ini Memiliki Apa Namanya Itu Berbeda Dimensi Ada yang dimensi Luar Ada yang dimensi Dalam Kalau Biasanya Untuk Dimensi Luar Itu Untuk Mur Yang Panjang Keluar Dalam Murmahut Nah Kemudian Yang Terakhir Yang Sembilan Adalah Cempring Pembubutan Cempring Pembubutan Pada Sudut Benda Kerja Menggunakan Punjung Pahal Hasil Dari Cempring Dikenal Dengan Cempring Tidak Ada Nah Dikenal Dengan Istilah Tempr Nah Setelah Dari Macam-macam Ini Pembubutan Tadi Kita Langsung Masuk Ke Contoh 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 Produk Yang Dihasilkan Oleh Mesin Bubut Disini Kita Memiliki Contohnya Drat Tirus Dari Proses Pembubutan Tirus Memiliki Bentuk Tirus Hasil Dari Pembubutan Tirus Cara Membubut Tirus Dengan Atas Kemudian Benda Ini Dikenal Untuk Dikenal 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 Perak Keram Atau Batu Aki Untuk Mencekam Kain Poles Di Singrina Nah Disini Pembuatan Tirus Seperti Dikenal Dikenal Tirus Bentuk Tirus Dan Kulir Nah Jadi Poses Pengajian Itu Dua Kali Benerjaan Yaitu Pentirus Tirusan Benda Kerjanya Benda Kerjanya Yang Membentuk Tambung Ini Tidak ada Ruang Di dalamnya Itu Dibuat Tirus Dulu Kemudian Proses Yang Kedua Proses Pengajian Dibuat Ulir Ini Juga Yang Sama Kerja Ulir Nah Kemudian Ada Dekat Pipa Benda Tersebut Adalah Potongan Pipa Pendek Pendek Yang Dekat Ujung Untungnya Agar Dikat Dibuat Anur Agar Bisa Dienstall Dengan Dokter Jadi Bisa Dibasarkan Pada Tindak Kerja Yang Ukurnanya Lebih Besar Atau Pipa Yang Lebih Besar Bagai Penghubung Kedua Pipa Kemudian Untuk Untuk Ulangi Untuk Contoh Produk Yang Dihasarkan Mesin Bubut Ini Adalah Baut Yang Saya Bila Tadi Ini Proses Pembumputan Baut Ini Dengan Proses Pembumputan Ulir Ulir Luar Untuk Mur Itu Proses Pembumputan Dalam Terima Terima teman-teman, terima kasih yang telah menyaksikan video ini kepada orang-orang yang berdedikasi agar terkunjungnya video pembelajaran ini, saya ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih kepada Allah, saya ucapkan mohon ampun wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh